Tadi Pak Joshua sudah membahas bahwa dimana warga miskin atau menengah ke bawah ini sudah mulai menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kira-kira kalau kekeringan likuiditas ini terus berlanjut, apalagi Pak yang bisa terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat. Silahkan Pak Joshua. Ya memang ini menjadi salah satu downside risk-nya ya buat kekembangan ekonomi di tahun depan. Kalau tadi dari sisi akselerasi spending pemerintah sendiri masih terbatas dan juga dari sisi bagaimana penciptaan lapan pekerjaan dari sektor realnya pun juga masih terbatas. Nah ini memang kalau kita melihat tadi dari sisi daya beli masyarakat menengah ke bawah tadi yang masih terus menurun, dikhawatirkan nanti akan kondisi ekonomi memang masih akan cenderung terbatas di tahun depan ya. Nah namun tentunya tadi bagaimana pemerintah ya dari sisi kebijakan fiskalnya ini yang harusnya lebih mendominasi. Jadi kadang-kadang kan banyak pemikiran bahwa moniker yang lebih dominan, tapi kami tetap melihat dari sisi kebijakan fiskal. Karena kalau kita bicara bagaimana spending pemerintah yang cukup besar di tahun depan itu dialokasikan untuk belanja lain-lainnya. Sedangkan untuk belanja modal, belanja barang dan lain sebagainya itu masih cukup terbatas ya. Dan juga fleksibilitas pemerintah pun juga diharapkan akan semakin bisa lebih fleksibel ke depannya ya. Karena memang ada ketidakpastian di tahun depan makanya pemerintah mengalokasikan belanja lain-lainnya cukup tinggi di sana. Namun pemerintah juga perlu aware bahwa dengan masih terbatasnya ataupun masih lambatnya akselerasi dari belanja pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini dikhawatirkan nanti akan bisa, apa namanya, trickle down ya. Tentasan ke dana-dana ke masyarakat ini masih akan lebih terbatas ya. Oleh sebab itu memang kami terus merespon positif misalkan kemarin untuk penyerahan DIPA sudah lebih awal ya di tahun ini bisa dilakukan. Sehingga misalkan untuk pengadaan barang dan jasa di tahun depan itu bisa mulai dilakukan di tahun ini. Sehingga nanti pada akhirnya untuk penyerapan anggaran ini bisa lebih produktif lagi ya di tahun depan harapannya seperti itu. Jangan sampai lagi terkonsentrasi selalu di akhir tahun ya. Karena kalau belanja selalu terkonsentrasi di akhir tahun nanti dikhawatirkan pada akhirnya belanja-belanja yang produktif yang bisa dialokasikan di awal tahun ini untuk misalkan untuk bagaimana untuk bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan dan juga penciptaan lapan pekerjaan program padat karya ini terbatas lagi. Oleh sebab itu memang kami menekankan di sini bahwa perbankan pada umumnya adalah kami di sini adalah dari sisi saiklenya sendiri kita memang agak cenderung belakang. Artinya ekonomi pada saat ekonomi cenderung bagus, positif ya tentunya dengan sendirinya permintaan terhadap kredit pun juga akan meningkat. Tapi kalau pada saat aktivitas ekonomi sendiri terhambat tadi dengan kondisi daya beli masyarakat sendiri cenderung masih terbatas pun tentunya ini akan nanti akan terefleksi ya kapasitas produksi usaha pun juga terbatas sehingga permintaan kredit pun juga ujungnya akan cenderung menurut. Sehingga memang ini tentunya perlu ada penguatan koordinasi kebijakan lagi dari sisi fiskal dan juga kementerian lembaga. Memang kita perlu menyadari tahun depan adalah tahun politik kalau sebab itu diharapkan ada awareness yang tinggi ya dari kementerian lembaga dan juga kementerian daerah agar belanja-belanja tadi itu bisa lebih tepat sasaran dan juga produktif. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Joshua. Saya akan bertanya kepada Pak Ronald, lalu sebenarnya situasi kalau kita katakan bahwa kekeringan likuiditas ini apakah memang sudah terasa atau berdampak pada sektor real atau mungkin misalnya di level UMKM apakah memang sudah terasa mungkin boleh penggambarannya? Silahkan Pak Ronald. Mungkin yang sempat saya jelaskan tadi. Jadi terasanya terutama untuk perusahaan menengah besar ya saya kira. Di situ mulai terasa dari beberapa bulan terakhir atau mulai dari awal tahun ya. Tetapi kembali lagi, Q4 saya mendengar banyak berita yang lebih positif, ekonomi sudah lebih membaik. Nah sekarang kita bagaimana cara lebih resilient ya. Yaitu kita mengantisipasi situasi-situasi di domestik dan geopolitikal tadi. Saya melihat juga hujan sudah mulai turun ya dan crop sudah mulai terjadi. Sedangkan apakah kita juga perlu melihat opportunity ya di Indonesia kita yang besar ini. Yaitu kita melihat bahwa cadangan negara di Indonesia juga masih bagus. Penduduk kita produktif banyak, infrastruktur telah banyak dibangun, dan penduduk demokrasi Indonesia emas 2045 dipersiapkan. Menurut kami pengusaha bahwa peredaran uang, likuiditas itu berkorelasi sangat erat dengan pertambahan nilai ya. Kita bisa memproduksi barang-barang dengan nilai tambah, hilirisasi. Nah disini seperti disebutkan oleh Pak Joswaradi bahwa belanja pemerintah sangat penting, LKPP sangat penting, belanja kelembagaan sangat penting untuk dibikin lebih friendly untuk khususnya para UMKM ya. Jadi kita mempropos strategi, beberapa strategi jangka pendek dan jangka menengah ya, jangka menengah dan panjang. Kalau dari strategi jangka pendek yang urgent ya, yang dibutuhkan oleh pengusaha UMKM, itu informasi pasar dan akses pasar. Kita telah memiliki contoh di tahun-tahun pandemi bahwa pada waktu itu dibutuhkan alat-alat kesehatan dan kita semua gotong royong berbono-bono memproduksi barang-barang tersebut. Dan kita melihat, mendengar sekali dan melihat kisah-kisah story sukses dari situ. Berarti dari sini juga dana untuk yang bisa disalurkan oleh pemerintah, dan untuk hilirisasi, tadi LKPP, belanja pemerintah sangat penting. Kita juga melihat bahwa dana research and development atau R&D di Indonesia relatif masih lebih kecil dari negara-negara tangga. Nah ini harus di, urgently harus di boost ya. Dan tentunya nanti dana dari pesta demokrasi bisa memboost ekonomi di Indonesia. Sektor-sektor potensi di tahun politik ini, kita melihat bahwa F&B, food and beverage ya, sangat potensi. Karena nanti akan banyak yang melakukan kampanye dan sebagainya, aktivitas politik. Transportasi juga sangat potensi di waktu yang dekat. Media dan percatakan juga potensi. Souvenir-souvenir, kaos, sunblind, mungkin penyewaan-penyewaan rumah juga. Karena mobilitas ya, sangat potensi. Jadi kami mendengar bahwa dari sejarah festa demokrasi, kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kurang lebih 0,2 sampai 0,25 persen. Jadi itu mungkin dari jangka pendeknya. Dari jangka menengah, strategi kami di Apindo, kita melakukan penampingan berkelanjutan. Tentunya ini juga membutuhkan dana dari pemerintah untuk bisa berkontrol royong. Menjahit framework penampingan berkelanjutan. Kontrol royong mengesekusi, menjahit ekosistem petahelix. Dari akademisi, pemerintah, swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Media juga. Jadi dengan pendampingan berkelanjutan ini, untuk mengurangi risiko dari pendanaan yang telah dilucurkan. Dan bisa mendorong kredit ke UMKM. Baik. Pendampingan adalah menciptakan mindset entrepreneurship, dan vokasi, dan untuk memberikan barang-barang, memproduksi barang-barang pentingan tambah.